Seperti inilah detik-detik ketika kobaran api membakar sebuah rumah yang menjadi tempat penjualan boneka di Gang Bungur, Jalan Hos Cokro Aminoto, Kota Pontianak. Kencangnya angin dan bangunan yang dipenuhi boneka mengakibatkan api cepat membesar. Ratusan petugas memadam kebakaran mencoba memadamkan api, minimnya sumber air di lokasi kejadian, membuat petugas menggunakan air got. Kebakaran ini terjadi pada pukul 12 siang, di saat warga sedang melaksanakan salat Jumat. Api diketahui berasal dari sebuah warung dan merembet ke toko boneka yang tepat berada di sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian, tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.